Salam sejahtera dan salam perpaduan Anwar Ibrahim mengemukakan surat tuntutan LOD kepada bekas timbalan menteri Awang Hasim berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pendang itu yang menuduh Perdana Menteri berdendam lebih teruk daripada Dr. Mahathir Muhammad Menurut Peguam Anwar dalam surat bertarik hari ini Awang dituntut menarik balik kenyataannya secara terbuka memohon maaf tanpa syarat dan berjanji tidak akan mengulangi dakwaan fitnah itu lagi Kami telah diarahkan oleh pelanggan kami untuk menuntut daripada Anda seperti berikut menarik balik perkataan fitnah secara terbuka serta merta dan tanpa ragu-ragu serta menarik balik semua komen yang menyinggung perasaan dan memfitnah Permohonan maaf tanpa syarat dalam cara dan bentuk yang akan diluluskan oleh kami sebagai penasihat undang-undang untuk disiarkan dalam akbar dan media pilihan Peguam kami dan aku janji bertulis oleh Anda untuk tidak mengulangi sebarang dakwaan atau komen seperti dalam perkataan fitnah dalam artikel Surat itu dikeluarkan Peguam Anwar dari firma SNIRN Partners Melalui LOD berkenan juga Anwar menuntut Awang memberikan kos pampasan substantif atas kerosakan reputasinya sebagai Perdana Menteri serta semua kos perundangan yang timbul daripada perkara tersebut Kami menunggu jawaban Anda tanpa sebarang kelewatan jika pelanggan kami tidak menerima sebarang maklum balas yang memuaskan dalam tempoh tiga hari dari tarik notis arahan kami adalah untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap Anda kata surat itu Pada 21 Februari lalu Awang dilaporkan menuduh Anwar lebih berdendam daripada Mahathir selepas salah seorang pemimpin kanan PN Wan Saiful Wan Jan didakwa atas tuduhan rasuah di mahkamah Wan Saiful merupakan kutu penerangan bersatu dan dia meletakkan jawatan tersebut hari ini Bersatu dan PAS adalah antara parti komponen PN yang pernah mentadbir negara selama kira-kira 17 bulan Awang pernah dilantik menjadi timbalan Menteri Sumber Manusia Dalam komennya Awang mempersoalkan mengapa kerajaan tidak membuat sebarang pertuduhan terhadap skandal kapal tempur pesisir LCS kes yang dikaitkan dengan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Kami PN sebagai pembangkang ugutlah apa saja segala tribulasi dan fitnah yang kami hadapi lebih teruk Bagi saya kalau inilah permulaan PN, dia adalah Perdana Menteri paling teruk di Malaysia malah Dr. Mahathir yang dikata zalim pun tak sezalim itu setakat ini Sifat balas dendam PM ini sangat kuat dan sangat pendendam katanya kepada pemberita di lobi parlimen Dalam LOD sama Peguam Anwar berkata Komin dibuat Awang adalah tidak benar, membebankan, mengelirukan dan tidak munasabah serta berniat jahat Katanya kenyataan itu dibuat untuk memburukan image Anwar di mata orang ramai sama ada di dalam atau di luar negara Sehingga ia mendedahkan Perdana Menteri kepada kebencian dan penghinaan Menurut LOD tersebut, Anwar tidak pernah campur tangan dalam sebarang siasatan oleh agensi penguatkuasaan di negara ini Justru tiada pendakuan terpilih dibuat seperti yang dituduh Awang Terima kasih telah menonton!